Intro Kembali bersama kami di Net24 Meski hujan reda, permukiman warga di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan masih terendam banjir Kondisi serupa juga dialami warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang sudah 4 hari kebanjiran Hingga minggu malam, permukiman warga di Jalan Wijaya Timur, Jakarta Selatan masih terendam banjir setinggi 20 hingga 35 cm Warga memilih untuk bertahan di dalam rumah saat banjir mengenang sejak minggu dini hari Jalanan di sekitar pemukiman sepi, toko yang ada juga memilih tutup Tak ada persiapan khusus yang dilakukan saat terjadi banjir karena banjir serupa telah menjadi langganan Namun 2 tahun terakhir banjir tak setinggi sebelumnya, apalagi sampai masuk rumah warga Tapi untung sekarang sih gak begitu terlalu seperti yang tahun-tahun lalu sih ya banjirnya Kalau tahun lalu kan lebih parah ya, lebih sering masuk gitu, sekarang sih udah mulai gak terlalu Kalau ini dari dulu saya masih kecil pun juga udah banjir Cuma kalau warga-warga sini tuh udah biasa, kalau banjir tuh ya paling kalau yang tingkat, rumahnya tingkat pada naik di atas Tak ada aktivitas bersih-bersih rumah yang dilakukan oleh warga Untuk mengamankan kendaraan mereka, warga mengungsikan sepeda motor ke jalan masuk pemukiman yang lebih tinggi Sementara warga jalan Raya Menceng masih bertahan di Masjid Jami Baitul Amal Cengkaring, Jakarta Barat Beralaskan karpet, pengungsi banjir tidur di pelataran masjid sejak kamis malam Tinggi air yang mencapai 60 cm masuk ke dalam rumah warga dan memaksa warga untuk mengungsi Warga kini mulai menderita berbagai macam penyakit Ada bantuan apalagi bu selain pengobatan? Saat ini yang dibutuhkan warga apa bu? Selimut kah? Ya, semuanya mau obat-obatan, ya selimut, ya makanan Betul ya, terutama ya anak-anak kecil ya kan, dengan penyakit, gatel-gatel itu Sementara ini belum ada penyuluhan dari pemerintah, istilah ngasih istilahnya apa ya? Bantuan Bantuan gitu ya Bang ya Nah kami mengharapkan ya untuk pemerintahan itu harus ditinjau dulu lah sini Pak ya Sudah 4 hari banjir di kawasan ini belum juga surut Drenase yang buruk membuat kawasan ini sering kebanjiran Tim Liputan melaporkan untuk NET